Mengenal lebih dekat budaya Tionghoa Nusantara di DAI TV. Saksikan Halo Indonesia di DAI TV. Acting tuh seru banget juga karena bisa cobain banyak peran. Kalau misalkan di musik aku ngerasa lebih bisa jadi diri sendiri. Lebih keembracing my personality and this is my music. Voice of the Eye, Minggu 18 Februari, jam setengah tujuh malam, hanya di DAI TV. Ini kayu pule atau kayu waru gunung yang dibuat oleh para pengrajin, bukan para, hanya satu dua pengrajinnya oleh pengrajin potehi di Tulungagung dan di Hudo. Oh ini bisa menjadi satu pelajaran di pekerti, bisa menjadi pelajaran pembentukan karakter. Tapi kenapa? Macet. Saksikan Podcast Nusantara, Jumat 16 Februari, jam tujuh malam, hanya di DAI TV. Karena di dalam pikiran dia, Madura tuh tertinggal, sarok. Karena itu memang dibuat salah satunya juga media, ikut memperluas stigma. Konteks kebudaya menjadi penting juga untuk diketahui biar enggak salah. Karena labeling seperti itu menurut saya juga menyakitkan. Labeling seperti itu juga menjadikan masyarakat Madura, stereotipnya makin keras di luar. Saksikan Refleksi, Selasa 13 Februari 2024, jam setengah delapan malam, hanya di DAI TV. Nilai itu penting. Nilai apa? Nilai humanis. Nilai saling membantu, saling peduli. Bersyukur bahwa kolaborasi dari banyak pihak bisa mewujudkan sesuatu yang lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik. Semua unsur boleh dibilang terpanggil dan gotong royong. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu tidak mengubah, tidak merusak, tidak melunturkan kerja-kerja bersama dengan orang lain. Kita mengambil sumber daya, makan dari padi yang ditanam di sini, minum dari air sumber air di sini, kita harus wajaralah memberikan kembali kepada bumi ini, kepada masyarakat di sini. Saya rasa itu adalah prinsip, seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saksikan jelajah budaya Tionghoa Nusantara, Kamis 15 Februari, jam setengah delapan malam, hanya di DAI TV. Masa joklatnya yang manis, tapi ubinya nggak tahu manis. Kulitnya itu benar-benar crunchy banget. Jadi aku makan pun ada suara krenyes-krenyesnya. Enak banget, dia unik, nggak seperti nasi goreng biasanya. Dan ini juga digoreng, nggak pakai kecap manis ya. Jadi ini lebih Chinese food. Saksikan cerita dan rasa, Minggu 18 Februari, jam 10 pagi, hanya di DAI TV.